12 Manfaat Buah Plum Untuk Kesehatan Mengandung banyak vitamin, mineral, dan antioksidan. Sobat buah surga yang budiman. Plum adalah adalah salah satu jenis buah yang dibudidayakan di negara-negara barat seperti di Eropa dan Amerika Serikat. Buah ini ternyata mengandung banyak antioksidan yang bermanfaat untuk menangkal radikal bebas. Selain antioksidan, buah plum ini juga mengandung sejumlah vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Plum mengandung vitamin A, C, B1, B2, B3, B6, B9, B12, K, serat, kalium, magnesium, mangan, fosfor, zat besi, dan seng. Kandungan vitamin dan mineral ini menjadikan buah plum mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. Situs propertirumah123.com akan menjelaskan mengenai sejumlah manfaat buah plum bagi kesehatan. 1. Bisa menjaga kesehatan sistem pencernaan. Buah ini memiliki manfaat untuk mencegah sembelit karena memiliki serat, manfaat lainnya adalah mengurangi risiko kanker usus besar dan wasir. Serat plum menyediakan makanan bagi bakteri baik yang ada di usus besar sehingga jumlahnya bisa terjaga. 2. Dapat menurunkan kolesterol. Serat buah plum menghasilkan asam propionat yang mempunyai sifat menurunkan kadar kolesterol. Asam propionat ini akan mengikat asam empedu dan mengeluarkannya dari tubuh melalui kotoran. 3. Memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Buah ini mengandung dua jenis asam yang termasuk dalam fenol, antioksidan yang ampuh menetralkan radikal bebas berbahaya. Fenol juga bisa membantu mencegah kerusakan oksigen dalam lemak. Buah plum memang memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. 4. Bisa menjaga kesehatan jantung. Buah plum ini menjadi sumber kalium yang baik. Mineral ini bisa membantu memelihara irama jantung dan lainnya sehingga bisa menekan risiko struk. Tubuh tidak bisa memproduksi kalium secara alami, jadi usahakan untuk konsumsi buah plum secara teratur. 5. Dapat mencegah anemia. Kekurangan sel darah merah bisa membuat anemia, salah satu tandanya adalah kelelahan dan sesak nafas. Buah plum ini merupakan sumber zat besi yang baik dan bisa mencegah kekurangannya dalam tubuh. 6. Bisa mengobati osteoporosis. Buah plum mengandung mineral boron yang bisa membantu membangun tulang dan otot yang kuat. Plum dipercaya memiliki potensi untuk mengobati osteoporosis yang rentan dialami oleh wanita pasca menopause. 7. Dapat menurunkan gula darah. Buah plum adalah buah yang mempunyai tingkat indeks glikemik rendah dan bisa mengendalikan kadar gula darah. Selain itu, buah ini bisa mengurangi risiko untuk mengalami diabetes tipe 2. Wah mulai biasakan untuk memakan buah plum. 8. Bisa menurunkan risiko penyakit paru obstruktif kronis. Penyakit paru obstruktif kronis merupakan jenis penyakit kronis yang bisa menyebabkan masalah pernapasan. Plum mengandung antioksidan tinggi yang bisa mengurangi kerusakan akibat merokok melalui cara menetralkan stres oksidasi. 9. Dapat menurunkan risiko kanker usus besar. Plum yang mengandung antioksidan bisa membantu menekan risiko terhadap kanker usus besar yang sulit terdeteksi. Kamu hanya perlu memakan buah plum kering untuk meningkatkan populasi bakteri baik di usus besar. 10. Bisa meningkatkan kecerdasan otak. Plum mengandung antioksidan yang bisa mencegah pikun. Dapat menetralisir radikal bebas yang merusak sel otak. Antioksidan memang mempunyai banyak manfaat. Biasakan untuk mengonsumsi buah plum secara rutin. 11. Dapat menurunkan berat badan. Buah plum mengandung banyak serat dan juga memiliki kandungan indeks glikemik yang rendah. Serat yang lambat dicerna dan indeks glikemik ini bisa mengatur pelepasan kadar gula darah sehingga menjadikan kamu merasa kenyang lebih lama. 12. Bisa menjaga kesehatan mata. Buah plum mengandung vitamin A atau beta-karoten yang cukup tinggi dan bisa membantu kesehatan mata. 13. Jika ingin menjaga kesehatan mata, usahakan agar kamu bisa memakan buah plum ini secara teratur. 14. Wah, ternyata manfaat buah plum untuk kesehatan dan kecantikan memang banyak ya. 15. Yuk, mulai konsumsi dari sekarang, tapi secukupnya ya. 15. Buah plum merupakan buah yang sudah dikenal oleh bangsa Eropa sekitar 200 tahun yang lalu. 16. Buah plum berasal dari area dekat pegunungan Kaukasus yang berbatasan dengan Laut Kaspia. 16. Buah plum atau prem, prunus domestica, kini banyak diterdapat di Amerika Serikat, Eropa dan Cina serta paling banyak dibudidayakan di Eropa dan Cina. Buah plum hingga kini memiliki sekitar 40 varietas budidaya, yaitu 14 varietas plum Eropa, prunus domestica, 18 varietas plum Jepang, P. sali Cina, dan 8 varietas plum cherry, P. cerasi vera, serta sejumlah hasil silangan antar spesies. 16. Tapi yang paling umum, buah plum ada dua tipe, yakni plum dari Eropa dan plum dari Cina. 16. Buah plum dari Eropa biasanya berwarna percampuran antara merah dan ungu, sementara buah plum Cina mayoritas berwarna hitam. 17. Buah plum secara umum memiliki rasa manis dengan aroma harum yang khas harum, sedangkan dari segi ukuran buah plum biasanya sebesar 5-6 cm. 17. Ukuran buah ini lebih besar dari buah anggur yang besar. 18. Sejarah Buah Plum Buah plum berasal dari Asia Barat dan lalu ditanam di daratan Eropa sejak 2.000 tahun lalu. Sedangkan pohon plum diperkenalkan ke Tanah Amerika Utara pada tahun 1856 oleh Louis Pellier, seorang pemilik nurseries Perancis yang datang ke California pada tahun 1848 untuk mencari emas. Setelah usaha pertambangan gagal, Pellier membeli tanah di Santa Clara Valley yang subur dan terus menanam pohon deagen plum. Buah plum dibudidayakan di daerah beriklim panas yang tersebar di seluruh dunia. Pohon plum membutuhkan sinar matahari langsung, cuaca lembab, dan tanah yang subur. Walau bukan berasal dari Indonesia, buah plum ternyata bisa ditanam di Indonesia. Di Cina, buah plum dihubungkan dengan cerita mitologi yang berkembang dalam masyarakat. Plum merupakan buah yang melambangkan kearifan dan keabadian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!